Seiring dengan kemajuan Global Combat Air Program atau GCAP yang dilakukan oleh Jepang, Italia, dan Inggris untuk mengerjakan pesawat tempur generasi berikutnya, kontraktor pertahanan Jepang Mitsubishi Heavy Industries atau MHI telah meluncurkan desain konsep kolaboratif combat aircraft atau CCA yang nantinya akan beroperasi bersama dengan jet tempur generasi berikutnya Jepang itu. Desain konsep yang dikembangkan oleh MHI ini diresmikan pada pameran Dregantara International tahun 2024 yang diadakan di Tokyo dan setidaknya ada dua model berbeda yang diluncurkan oleh MHI, yaitu varian ISR dan varian tempur taktis. Pameran ini merupakan untuk pertama kalinya bagi MHI untuk menampilkan mock-up ukuran penuh dari AR MDC-20X, sebuah platform yang dirancang untuk intelligent pengawasan dan pengintaian atau ISR. Varian ini akan digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan ancaman terhadap pesawat berawak generasi berikutnya. Selain itu, pada pameran tersebut, MHI juga meluncurkan model CCA varian tempur taktis dengan skala 1 banding 10 yang dilengkapi dengan kompartemen muatan senjata internal. Kelihatannya, pengembangan kolaboratif combat aircraft atau CCA ini memang sengaja disiapkan untuk menghadapi China. Bagaimana tidak dalam video promosi yang diluncurkan oleh MHI dalam pameran ini, terlihat jika kedua drone tersebut digunakan untuk menghadapi pesawat tempur yang mirip dengan J-20 China. Dalam video itu digambarkan jika CCA mendeteksi ancaman dari jet tempur yang mirip dengan J-20. Segera setelah terdeteksi, CCA meneruskan informasi ke pesawat tempur berawak melalui tautan data. Pesawat tempur tersebut kemudian mengarahkan CCA untuk menghancurkan pesawat musuh menggunakan rudal udara-keudara yang ditembakkan dari ruang senjata internalnya. Video tersebut tentu saja sangat menarik, karena CCA Jepang bisa mendeteksi J-20 yang merupakan pesawat siluman yang biasanya akan sulit dideteksi oleh radar. Konsep drone pendukung tempur MHI ini menekankan empat fitur inti dalam pengembangannya, yaitu teknologi AI canggih, platform yang hemat biaya, keserpagunaan dalam berbagai misi, dan desain siluman untuk menghindari radar musuh. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan mendesak Jepang akan drone yang mampu mendukung pesawat tempur berawak dalam misi berisiko tinggi, sehingga meningkatkan kemampuan pertahanan pilot di lingkungan yang tidak bersahabat. Dengan menggunakan drone untuk misi berbahaya, Jepang berupaya mengoptimalkan sumber daya, mengurangi risiko bagi pilot, dan mempertahankan kekuatan tempur yang kompetitif di tengah keunggulan jumlah negara tetangga. Perkembangan ini sendiri terjadi ketika Jepang meningkatkan kemampuan militernya untuk memerangi ancaman yang meningkat dari China. Pengembangan pesawat tempur generasi berikutnya oleh Jepang ini diyakini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk memanfaatkan teknologi baru guna mengimbangi dinamika kekuatan udara di kawasan. Terutama karena Jepang yakin jika mereka pada akhirnya dapat terseret ke dalam konflik di kawasan Indo-Pasifik dan harus berhadapan dengan China yang kini muncul dengan kekuatan yang terus berkembang. Namun Mitsubishi mengatakan jika model drone loyal women yang dipamerkan saat ini memang bukanlah desain akhir karena proyek CCA masih dalam tahap konseptual. Namun MHI mengantisipasi jika pada tahun 2035 nanti ketika pesawat DCAP pertama mulai beroperasi, versi otonom yang berfungsi penuh telah tersedia. Peluncuran CCA oleh MHI ini terjadi beberapa bulan setelah tiga negara mitra DCAP yaitu Jepang, Inggris, dan Italia memamerkan model konsep baru dari pesawat tempur generasi berikutnya di Van Broek International Airshow yang berlangsung pada bulan Juli tahun ini. Menariknya konsep badan pesawat tersebut ternyata tampak dengan ukuran yang sangat besar. Tujuan QCAP sendiri adalah untuk menyediakan jet tempur generasi berikutnya bermesin ganda untuk menggantikan pesawat tempur F-2 yang sudah ketinggalan zaman milik Angkatan Udara Beladiri Jepang dan Eurofighter Taipun yang dibuat di Inggris dan Italia. Pesawat ini diharapkan akan siap untuk mulai beroperasi pada tahun 2035 mendatang. Setelah itu ia akan dieksplor ke negara sahabat. Terima kasih telah menonton!